belajar matematika asik dan kreatif bersama apik popi membeli 2 pensil sebuah penghapus dan 3 buku ada pensil, ada penghapus ada buku itu ya perbandingannya adalah 3 banding 5 ini pensil dan penghapus 3 banding 5 pensil dan hapus kemudian buku dan pensil ada 1 banding 2 buku dan pensil 1 banding 2 belajar matematika asik dan kreatif bersama apik, kita buat perbandingannya jadinya pensil ini 3 sama 2 kita buat jadi 6 kantong maka bukunya ini karena pensilnya ini dikalikan 2 dikalikan 3, bukunya dikalikan 3 jadi tetap 2 banding 1 6 banding 3 itu sama kemudian karena 3 ini kita kalikan 2, maka 5 kita kalikan 2, jadi 10 10 kantong, 3 banding 5 adalah 6 banding 10 belajar matematika asik dan kreatif bersama apik dan pensil ini yang dibelinya adalah 2 pensil berarti 6 kantong ini belinya 2 jadi 12 kantong kemudian penghapusnya 1 ya penghapus ini 1 yang ditanya nanti harga penghapus ya penghapus 1 berarti tetap 10 kantong dan apalagi bukunya 3 nah bukunya 3 3 kantong jadi 9 kantong totalnya berapa ini 12 tambah 10 22 tambah 9 adalah 31 kantong katanya ini adalah 93.000 berarti kita tahu dong 1 kantongnya berapa ya 93 dibagi 31 ya ada 3 belajar matematika asik dan kreatif bersama apik oke 1 kantongnya 3 berapa harga sebuah penghapus ya sebuah penghapus sebuah penghapus itu berapa kantong gitu jadinya ya sebuah penghapus itu adalah 10 kantong gitu jadi langsung ketemu kita ya belajar matematika asik dan kreatif bersama apik selamat menikmati